Intro Setelah dipiksa sekitar 6 jam oleh penyidik kejaksaan negeri Sorong di Jalan General Sudirman Kota Sorong, Papua Barat, 4 tersangka dugaan korupsi pengadaan 2 unit mobil ambulans pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan. Tahun anggaran 2014 resmi ditahan kejaksaan negeri Sorong. Dengan menggunakan rompik merah muda bertuliskan tahanan tipikor, keempat tersangka tersebut digiring menuju mobil yang telah menunggu mereka di halaman kejaksaan negeri Sorong. Kempat tersangka tersebut masing-masing, Dr. Ronald Tapilatu yang bertindak sebagai pejabat membuat komitmen pada Dinkes Sorong Selatan, Suwanda Ruslan alias Wawan selaku pelaksana kegiatan, Direktur CV Sinar Papuajaya Paulina Huai dan Laude Samsu yang berperan sebagai perantara dalam kasus ini. Penyidik kejaksaan menduga Laude Samsu adalah pemilik CV Sinar Papuajaya, Sementara Suwanda Ruslan alias Wawan adalah orang yang paling banyak menikmati hasil dari kasus ini. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sorong, Indra Timoti ketika dikonfirmasi menjelaskan, Pada tahun 2014 di Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan, Memperoleh pekerjaan pengadaan dua unit mobil ambulans double garden, Yang didalamnya telah dilengkapi dengan peralatan medis. Tersangka Dr. Ronald Tapilatu menunjuk tersangka Suwanda Ruslan alias Wawan Sebagai pihak yang melaksanakan proyek pengadaan tersebut. Atas saran tersangka Laude Samsu, Suwanda Ruslan alias Wawan meminjam perusahaan milik tersangka Paulina Huai, CV Sinar Papua Jaya. Dalam pelaksanannya tersangka Suwanda Ruslan tidak pernah membeli dua unit mobil ambulans tersebut. Namun pada bulan Desember 2014, Dr. Ronald Tapilatu menandatangani berita acara seolah-olah mobil dan perlengkapan medis tersebut telah dibeli. Setelah itu mereka membatalkan pembelian mobil meski barang belum ada. Namun anggaran proyek sebesar Rp 936.522.000 telah dicairkan 100%. Berdasarkan yang terurai dalam berkas perkara, mungkin terdapat fakta bahwa untuk pemeriksaan itu mereka mengakali untuk pergi ke Makassar untuk mencoba untuk membeli, seolah-olah membeli mobil, di mana berdasarkan nota itu mereka bergunakan untuk membuat laporan itu. Dan kemudian mereka membatalkan pembelian itu. Ada fakta belum terurai seperti itu. Tapi untuk fakta pembuktian nanti kita tunggu hasil persidangan saja. Indra membenarkan ada pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh tersangka Dr. Ronald Tapilatu sebanyak 4 kali dengan total pengembalian sebesar Rp 808.826.100 dari nilai kontrak. Keempat tersangka dikenakan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun maksimal 10 tahun penjara. Dari Sorong Papua Barat, Tim Liputan mengabarkan.